Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Ayudu Rawatkan jadi buat teman-teman ya mungkin saya jarang buat upload video karena kesibukan saya jadi kali ini kita akan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menjadadi satu orang peternak mandiri setelah 2 tahun jadi yang akan saya ceritakan disini setelah 2 tahun budigaya saya menemukan satu mekanisme yang sebenarnya budigaya ayam itu setelah 2 tahun tanpa modal DOC gratis, makan gratis, tenaga kerja gratis, pengen tahu pengen paham tentang mekanisme yang saya buat jadi teman-teman bisa tonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe dan jangan lupa tinggalkan komen anda dan di video ini atau di video selanjutnya saya akan sering bagi-bagi, jadi buat teman-teman yang sering nongkrongi channel saya insya Allah akan dapat hadiah-hadiah yang akan saya bagikan termasuk salah satunya adalah electronic book yang sebelum-sebelumnya sudah saya bagi tapi nanti di video ini saya akan bagi juga oke tetap hal pertama yang kita lakukan agar bagaimana 2 tahun menjadi peternak yang mandiri adalah ketika kita mulai memasukkan pembesaran atau ayam pedaging di setiap 3 bulan kita itu harus investasi jadi panen sambil menseleksi induk minimal 3 pasang jadi dari 3 pasang itu itu akan kita besarkan untuk menjadi indukan jadi dari 3 pasang itu teman-teman harus jeli mana yang layak untuk dijadikan induk jadi dari mulai bobot dari mulai postur tubuh kaki dan yang lain-lain itu harus mendukung karena untuk kelangsungan daripada anak-anak ayam atau DOC-DOC yang kita lihat jadi ini adalah cara yang pertama yang harus dilakukan jadi ketika panen teman-teman tidak boleh menjual semuanya tetap harus investasi karena dalam 2 tahun teman-teman harus menjadi peternak yang mandiri ini adalah anak ayam bisa dilihat ini anak-anak ayam yang saya seleksi untuk dijadikan induan ke depannya jadi tidak semuanya saya jual ini adalah anak-anak ayam yang saya ambil dari genetik warna postur tubuh ini yang akan saya jadikan induan hal apa lagi yang harus kita lakukan setelah menseleksi induk yang kedua jadi teman-teman ketika mempunyai uang yang lebih teman-teman harus membeli jantan atau jago yang layak untuk dijadikan induan jadi kita kumpulkan jago-jago yang bagus yang bisa dijadikan pejantan baru yang kedua induan-induan yang setelah kita rawat 3 bulan atau lebih apabila ada yang tidak layak untuk dijadikan induan maka segera dikeluarkan untuk dijadikan ayam petelur untuk dijual telurnya jadi ini beberapa induan yang saya miliki kurang lebih hampir sampai di angka 200 kalau tidak salah jadi teman-teman harus paham indukan-indukan yang akan dijadikan indukan itu harus sesuai kriteria dengan tempat dan daerah anda karena di daerah Sumatera Utara indukan yang sangat disukai itu bukan indukan maksudnya anak ayam atau ayam berdaging yang dijual itu kriterianya adalah yang satu kakinya kuning yang kedua bulunya tidak boleh putih yang ketiga postur tubuhnya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil kalau terlalu kecil itu merugikan kita kalau terlalu besar mereka katakan ini ayam bangkok maka kita harus pandai-pandi apalagi kalau teman-teman punya jantan gorilla itu sangat menguntungkan jadi ini adalah salah satu indukan yang hasil seleksi dari ayam-ayam yang kita besarkan jadi ini ayam pelung ayam pelung saya miliki beberapa ini salah satunya jadi ini ayam pelung yang warnanya itu hitam jadi ini usianya kurang lebih 6 bulanan jadi buat teman-teman harus paham ini indukan gorilla jadi ini indukan gorilla jadi indukan gorilla ini sangat bagus terutama pada saat menurunkan genetiknya jadi genetik yang diturunkan oleh ayam gorilla ini sekitar 40-50% ke DOC jadi buat teman-teman yang belum punya ayam gorilla itu bisa di order lewat Abdistorius kalau lewat saya itu hanya seleksi maksudnya ayam silangan antara gorilla dan ayam kampung jadi ayam gorilla ini alhamdulillah pertumbuhannya cepat udah gitu makannya rakus gitu dan bobotnya sangat menajubkan oke jadi teman-teman bisa lihat induan-induan yang saya miliki ini sangat membantu saya dalam menjadi satu orang peternak mandiri setelah 2 tahun jadi teman-teman bisa lihat jadi setelah kita memiliki induan investasi indu setiap bulan kita juga setelah memiliki induan kurang lebih berjalan 8 bulan itu kita akan mempunyai telur jadi yang pertama saya udah ceritakan di video-video sebelumnya ya kan itu telur bisa meng-cover pembesaran daripada ayam pembesaran jadi kali ini ini ruangannya jadi disini saya dibantu dengan beberapa rekan saya ini salah satunya Dede jadi disini saya tidak ketergantungan lagi dengan yang namanya DOC coba dibuka yang mana yang DOC nya udah keluar oke jadi seperti ini jadi teman-teman bisa lihat jadi DOC-DOC ini sangat membantu untuk menjadi peternak mandiri jadi teman-teman bisa lihat oke jadi seperti ini setelah 2 tahun teman-teman tidak akan lagi beli DOC caranya bagaimana itu yang seperti saya katakan yang pertama ketika panen panen apa namanya panen ayam pedaging disisakan setelah itu setelah 8 bulan kita mempunyai telur setelah 1 tahun kita mulai buat mesin letas dan yang lain-lain jadi DOC-DOC ini sangat membantu saya jadi dari penjualan DOC sekarang bisa meng-cover dari yang pertama pembesaran terus yang kedua gaji anggota dan yang ketiga itu nanti bisa masuk ke kantong saya sedikit terus yang banyak yang bagaimana dari ayam pembesaran itu yang dilakukan setiap bulan sekali itu itulah yang masuk ke kantong saya jadi ini telurnya ini bisa dibuka lagi yang bawahnya oke tutup aske jepit oke jadi semuanya rak-rak disini adalah mesin semuanya mesin penggandaan uang oke jadi teman-teman kalau pengen punya mesin penggandaan uang silahkan ditiru gaya-gaya yang saya buat ya kan oke jadi kali ini ini cukup sekian tentang mesin yang pertama tadi kita sudah menyisikan ayam untuk jadikan hidupan yang kedua setelah umur 6 bulan sampai 8 bulan kita mulai panen telur setelah 1 tahun kita sudah punya mesin tetas terus bagaimana dengan pakannya pakannya sudah sering saya ceritakan jadi ini salah satu kegiatan saya dari minggu karena kebetulan di farm saya di BSF saya masih mengerjai sendiri karena saya sering anggota yang sering bekerja dengan saya di BSF itu sering tidak tahan lama kenapa karena malu mengambil sampah jadi ini adalah apa namanya cangkang cangkang dari repupa jadi setiap minggu harus kita bersihkan banyak orang yang budidaya BSF tapi gak paham tentang siklus kandang bagaimana pembersihan kandang bagaimana tentang perawatan kandang bagaimana cara agar bagaimana kandang siklus kandang gak terputus itu banyak yang gak tahu mereka sekedar yaudah pelihara-pelihara saja bagaimana FCR di ayam bagaimana FCR di lele itu gak mereka riset yaudah pelihara-pelihara saja langsung kasih makan jadi buat teman-teman yang udah pelihara BSF riset jadi buat teman-teman riset mana tahu riset yang teman-teman buat itu FCRnya jauh lebih rendah di bawah saya oke jadi cukup kali ini sekian dulu 2 tahun beternak dengan bantuan BSF punya induan sendiri cetak telur sendiri maka 2 tahun anda akan menjadi satu orang peternak mandiri jadi dengan seperti itu gaji anggota terus biaya pakan itu semuanya udah di handle dari ayam jadi buat teman-teman yang kali ini tidak mau budidaya BSF saya tekankan pasti insyaallah anda akan rugi 2 tahun 3 tahun lagi karena 2 tahun 3 tahun lagi saya yakin para peternak sudah menggunakan budidaya BSF untuk pakannya dan yang lain-lain itu dengan menggunakan budidaya BSF itu akan sangat mudah oke jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya dan kali ini saya akan buat 1 pertanyaan pertanyaan yang benar 5 pertanyaan yang benar itu akan saya beri electronic book lagi karena banyak yang belum dapat electronic book jadi coba berapa jumlah video yang saya miliki karena walaupun ini sudah ada nomornya tapi jumlah videonya itu berbeda dengan jumlahnya oke jadi pertanyaan yang benar itu akan langsung dapat hadiah electronic book oke ini anak saya yang sering bantu saya di BSF selamat menikmati